Ya, pebirsa intensitas hujan yang mulai tinggi membuat genangan air makin banyak yang bisa membuat tempat bersarangnya nyamuk. Untuk itu pemerintah Kabupaten Merangin mengimbau masyarakat Merangin untuk mewaspadai penyakit demam berdarah atau DBD. Kasus demam berdarah dengu atau DBD di Kabupaten Merangin sedang merebak, di mana per 29 Agustus 2022 sudah ada 50 kasus demam berdarah yang dilaporkan dan dirawat di rumah sakit maupun puskesmas. Kasus DBD terbanyak terjadi di dua wilayah, yakni di Kecamatan Lembah Masurai dan Muara Siau. Kabit Pengendalian dan Pencegahan Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Merangin Haris Nurdin menjelaskan, adanya faktor perubahan cuaca yang tidak menentu merupakan sebab merebaknya kasus DBD. Masyarakat diminta untuk terus waspada dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyakit demam berdarah. Sebenarnya menyebar di Kecamatan yang tertinggi itu Kecamatan Lembah Masurai dan Muara Siau. Kita mengharapkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, kemudian melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk dengan pola 3M. Untuk mencegah meluasnya DBD, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan seperti menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan membersihkan tempat mandi, serta menghindari tidur di pagi dan sore hari. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.